Mantul, RI Ranking Tertinggi Daya Saing Se-Asia Pasifik versi IMD, penyebabnya infrastruktur, ditulis oleh Ronindo di Sewart.com Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Samara di Jurnal Radio International Institute for Management Development atau IMD menerbitkan laporan Tahunan World Competitiveness Ranking 2019 Dalam penilaian tahunan tersebut, Indonesia berhasil menaikkan peringkat daya saingnya menjadi posisi ke-32 dari sebelumnya posisi ke-42 pada 2018 Lompatan yang luar biasa, IMD berbasis di negara Swiss Indonesia lead 11 places to 30 second, enjoying the region's biggest improvement Thanks to increased efficiency in the government sector as well as improvement in infrastructure and business condition The Institute said in a statement Penyebab utamanya, pembangunan infrastruktur Keren, mantul, dan selamat buat Pak Jokowi dan Pak Basuki serta Ibu Sri Mulyani Yang telah mengebrak dan mengeber pembangunan infrastruktur di bumi Indonesia Dengan posisi tersebut, Indonesia kini berada di peringkat paling tinggi untuk kawasan Asia Pasifik Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut hal ini merupakan capaian yang sangat baik Pak Darmin Sumeringa, Pak Jokowi pasti gembira, dan kaum oposisi makin kusut Pembangunan infrastruktur merambah darat, laut, dan udara Membentang dari timur ke barat, utara ke selatan Tak siap-siap pembangunan yang dikerjakan pemerintah kendati tanpa henti Dinyinyiri oleh para oposisi yang keras hati, buta mata, dan hati Pembangunan yang terstruktur, masif, dan sistematis serta total itu Membungkam para oposan yang hanya fokus nyinyir dan merongrong pembangunan yang dilakukan pemerintah Naiknya peringkat daya saing Indonesia menurut International Institute for Management Development atau IMD ini Termasuk melonjak tajam, yaitu naik 11 tangga dari peringkat 43 tahun sebelumnya Dari 65 negara Thailand masih di atas Indonesia Peningkatan poinnya tertinggi kedua setelah Indonesia menjadi 20 Filipina naik 4 poin menjadi peringkat 46 Australia di peringkat 21 India, Taiwan, dan New Zealand Stagnansi dialami oleh Malaysia, Mongolia, dan Hong Kong Ini jelas kabar baik bagi negara kita Indonesia bahkan lebih tinggi kemajuannya dibanding negeri jiran Pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi pada akhirnya berefek dan diakui berdampak signifikan Dengan kenaikan peringkat ini, dunia usaha di Indonesia menjadi kerebutan para investor Dan membuat negara tetangga ketar-ketir Apa rahasianya sehingga daya saing Indonesia yang dulu masih rendah dan sekarang melonjak tinggi dan signifikan Lebih lanjut, Darmin menjelaskan bahwa peningkatan yang dialami Indonesia terjadi berkat efisiensi di sektor pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta perbaikan iklim bisnis Indonesia Sebagai mana kita tahu, IMD ini menilai daya saing masing-masing negara berdasarkan 4 kriteria utama Yaitu kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur Tuturnya Selain infrastruktur, ada faktor lain yang diungkapkan Pak Darmin Sinergi antara pemerintah dan seluruh pembangku kepentingan Terutama dunia usaha menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja investasi dan daya saing yang lebih baik lagi Ujar Darmin di Kemenko Perekonomian Jakarta Pusat Jumat 31 Mei Lagi-lagi kuncinya balik ke infrastruktur Hal inilah yang menjadi sorotan kubu oposisi, apalagi pada masa depat Pilpres Masih ingat bagaimana Dr. Gamal Albin Said merenehkan infrastruktur? Harusnya, Gamal Albin Said malu dengan pernyataannya yang menganggap infrastruktur itu tak penting Dengan rilis dari IMD ini membuat Indonesia makin diperhitungkan dalam dunia internasional Pencapaian ini juga akan membuat Indonesia makin diakui di dunia internasional Hal yang paling menjadikan gorengan oleh oposisi adalah menganggap pemerintahan atau presiden sekarang ini Yaitu Pak Jokowi, sosok yang tidak bisa berbuat apa-apa Tuh, lihat segala kebijakan yang dikenal dengan paket kebijakan ekonomi Atau ada pula yang menyebutnya Jokonomics atau efek Jokowi Membuat banyak perubahan dan perbaikan bagi dunia usaha Reformasi dalam bidang investasi dan paket kebijakan lainnya makin menarik investor Untuk berinvestasi ke negara kita Pak Jokowi dan para menteri turut mendukung pembangunan di berbagai aspek Mengejar waktu dan terus mengerjakan pembangunan yang saat ini Tak hanya berfokus ke Jawa tapi luar Jawa Pak Jokowi bersama menterinya sangat pintar dalam mencari cara untuk menarik para investor masuk ke Indonesia Ingat, sempat dinyirin oposisi Pertemuan IMF Bank Dunia ini justru membawa berkah besar di Indonesia Kesepakatan kerjasama investasi dan pembiayaan antara pemerintah melalui 14 BUMN Dengan investor dan lembaga keuangan Senilai 13,5 USD miliar atau sekitar 202 triliun rupiah Ditanda tangan, tak perlu memburu investor atau melobi para investor ke luar negeri Tapi justru puluhan investornya sudah masuk ke Indonesia lewat acara bergensi sedunia di Bali ini Mereka datang dengan membawa investasi yang mencengangkan Dalam satu momen nilainya 202 triliun Pak Jokowi dan Indonesia terus meraih kepercayaan yang besar oleh dunia internasional Bukti pemerintahan Indonesia makin kuat dan dipercaya Selamat buat Pak Jokowi dan para menteri Mantul dan terus semangat di periode kedua nanti Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah Minla izin walfa izin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Dalam berkah Ramadan 2019 Redaksi jurnal bagi-bagi pulsa 2.500.000 rupiah bagi yang beruntung Caranya gampang banget Follow Instagram Jurnal Store dan subscribe channel baru kami Jurnal Science, Jurnal Islam, dan XJurnal Linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya Pengumuman pemenang tanggal 3 Juni 2019 Berkah Ramadan, berkah untuk semua Redaksi TV Jurnal dan Jurnal Radio Mengucapkan selamat atas terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2019 sampai dengan 2024 Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodok Dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin Semoga menjadi pemimpin yang amanah dan membuat rakyat Indonesia semakin sejahtera Terima kasih telah menonton!